Hai di tiga video sebelumnya aku udah ngebuat video tentang very easy difficulty yang jadi Minecraft ya jadi ya kalian tuh suka banget sama video itu ya bisa dilihat dari viewnya yang gede banget yes ya dan sekarang ada lagi yang request cuy disini dia nggak pengen buat very difficult lagi tapi dia itu pengen bikin noob difficulty ya jenis kayak mirip kayak very difficult tapi agak beda sedikit cuy ya jadi kenalin noob difficulty edoninya aku buat buat kalian yang noob buat kalian para pemula juga guys ya Oh ya video ini yang request dia itu udah request 6 bulan yang lalu cuy aku harap sih yang request nonton video ini cuy yang mana tau kan yang request itu noob kan jadi udah pengen eh gimana yaudah tanpa bahasa-bahasa kita bakal langsung aja ya buat review edonya karena ini fiturnya lumayan banyak cuy ya nggak banyak-banyak banget sih tapi udahlah sebelum kita review edon kali ini jangan lupa buat kalian klik like di video kali ini guys ya like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe karena kita menuju 6000 subscriber cuy jangan lupa juga komen mana tau kalian jadi dia bisa ku jadiin edon lagi kayak video kayak ini guys ya jadi aku bisa bikinin edon buat kalian untuk kalian mainin di Minecraft kalian ya dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang menonton teman-teman kalian suka video-video gitu kayak gini dan papa coba sih lagi kita bakal langsung aja review edonya let's go oke untuk fitur yang pertama ini adalah update-an untuk tools dan armor cuy tapi ini armornya cuman dikhususin ke helmet ya sebenarnya aku udah bikinin buat c-split lenggin sedang sama butsnya tapi dia itu enggak berfungsi cuy yang berfungsi itu cuman begininya doang ya cuman helmetnya doang jadi ya untuk fitur kali ini ini ya mungkin kalau salah kalian di kreatif gak bakal kelihatannya tapi kalau misalnya kalian ke survival wear merit kita bakal ke survival ya ya kalau misalnya kalian megang tools terus darah kalian bakal jadi 60 kalian nggak dapat efek apa-apa karena aku nggak pengen bikinnya terlalu OP ya cuman ngebuat supaya kayak membantu aja sih ini aku nambahin darah kalian keusahaan kalian megang tools tools apapun itu jenisnya apapun mau itu pick xx shovel Oh ya ini kalau misalnya buat oh itu nggak bisa ya karena gue emang nggak guna bahkan jadon ini pun tetap nggak guna dan kalau cuma untuk helmet ya seperti yang gue bilang cuma untuk helmet dan bisa di semua helmet kalau misalkan pakai darah kalian bakal dapet 60 atau kayak tadi kayak kalau megang password tadi megang tools maksudnya dan sekarang bakal dapat empat efek ini itu efek resistance 10 versus 10 negris 10 dan gunung power 10 dan membantu banget buat kalian yang pengen explore nether X polo Xplor kifang karena kalian punya konduit power dan juga armornya itu aku udah tambahin jub proteksi nya jadi kalau misalnya kalian jatuh misalnya aku bakal jatuh ke tebingin ya dan omg wait wait a minute wait a minute kesalahan teknis nah ini kau senang kalian lompat wiii kalian nggak bakal kena damage sama sekali lagi makan kalian tadi nggak merah nggak ngeliatkan aku itu kayak gitu misalkan kau silakan ademnya kayak gitu ya maka kita bakal langsung aja yuk ke fitur yang kedua Oke jadi fitur yang kedua ini adalah fitur yang dimana aku itu nerf hostel-hostel mob cuy jadi disini aku nerf mereka supaya mereka juga terlalu kuat-kuat banget ya yang yang pertama sih ke semua hostel mob kamu atau sih semuanya apa enggak tapi kayaknya emang udah semuanya sih ke semua hostel mob aku bikin darah mereka itu jadi 10 atau 5 hard ya aku kurangin darah mereka karena enggak tahu kenapa aku pengen aja ngurangi darah mereka ya jadi yang pertama itulah zombie ya jadi kau salah kalau sekali pukul dan langsung mati cuy karena darahnya itu dia itu bukan 20 lagi ya bukan 10 hard lagi tapi 5 hard cuy dan sekarang juga eh apa drop drop mereka jadi lebih OP buat zombie dia itu bakal selalu ngedrop 64 yes 64 rotten flash mungkin kalian agak sedikit gimana gitu karena well buat apa ditambahin jadi 64 rotten flash rotten flash sudah sampah malah nambah-nambahin sampah tapi kalian inget-inget dulu cuy kalian bisa pakai rotten flashnya buat trading dengan pelajar cleric Oke sebenarnya aku itu juga ngurangin attack mereka cuy attack demiknya tapi itu ke beberapa mob cuy beberapa mob itu enggak berfungsi ya dan lebih banyak gak berfungsi ke mob-mob yang bersenjata kayak pilih input ini mungkin piglin atau ke skeleton itu dia enggak terlalu berfungsi dia masih enggak berfungsi eh kurangin attacknya jadi attack mereka itu normal kayak biasanya tapi setenang aja darah mereka tetap jadi lima hard rock jadi ini cuman dua pukul aja pakai nethered sword yuuh dan sini juga ada blitz yes Oh salah kalian bunuh blitznya dia bahkan selalu ngedrop dua gini dua blitz rod ini mana kan bisa craft menjadi 4-14 powder Oke aku bingung sih ngomongnya Oke juga ngedrop exp-nya lumayan lumayan gede ya salah salah-salah punggung wik-nya saya terus 68 jadi 79 80 Oke terus ketiga ada drawn at kalau salah kalian bunuh dia bakal ngedrop trident Cuy yes mereka bakal ngedrop trident ini juga mereka ngedrop trident jadi ini kalian bisa bikin trading farm cuman dengan mau bunuh-bunuhin gini doang cuy berapa belum bunuhin internet ya terus kekendermen aku juga ada bikin khusus yaitu Enderman sekarang nggak bisa teleport jadi kalau salah kalian pengen cari gini nya enderpolnya bakal lebih gampang sih ya dia juga bakal ngedrop 4 Ender Pearl sepakal coba pukul eh tuh jangan teleport aku pukul terus tengah teleport tutup slime untuk selain ini baknya itu cuman ada di ini gesa ya setiap slime yang kalian spawn dia cuman nge-spawn yang kecil cuy aku enggak tahu kenapa tapi dia nge-spawnnya yang kecil gesa yang ada nge-spawn yang gede tapi kok tau sih kalau misalnya spawn natural ada yang gede apa enggak ya I don't know terus disini juga ada warden mob yang paling OP 1.19 aku nerf besar-besaran cuy aku nerf disini supaya warden nyata harga dirinya ya di sini warden sekarang hardnya jatuh cuman 100 hard alias 50 hard biar aku coba aja nah ini ini serang aku serang aku serang aku koca nah ini cuman setengah hard sekarang warden nggak ada harga dirinya apalagi hardnya jatuh sekarang mirip-mirip dengan iron golem jadi kalian bunuhnya itu nggak bakal susah-susah banget cuy dan nggak bakal selama itu ya dan ini sekarang warden yaitu nge-drop XP yang lumayan banyak jadi kalau salah kalian bunuh nggak terlalu rugi-rugi bagi banget cuy kita bakal coba bunuh ya cuman dua setengah hard yang berkurang cuman dua setengah hard lihat betapa cupunya di sekarang main sekarang ada harga dirinya disini ya ya jadi ingat aja ya enggak semua mob itu demiknya itu bisa berkurang jadi beberapa demiknya masih tetap normal cuy jadi hati-hati-hati aja tapi tetap semua mob itu darahnya udah jadi sepuluh jadi sepuluh health point sumpah ini kenapa dengan aku susah banget ngomongnya Oke untuk fitur yang ketiga kali ini ini adalah op food drop yang dimana hewan-hewan yang ngedrop makanan atau daging semua dagingnya itu bakal langsung ke kemasa cuy wini woi kenapa kamu jatuh woi ya jadi contohnya ayam maafkan aku ya anak ayam jadi kalau misalnya kalian bunuh ini ayamnya kalian bakal dapet yes kalian bakal dapet ku ke chicken men dan kalian juga bakal dapet feather karena aku agak sedikit berubah lutan ya anak ayam bisa ngasih bisa 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 cuy anak ayam juga bisa oke sip juga bisa tapi entah kenapa tekstur jadi sipnya tuh kayak gini malah jadi kayak zombie sip ya tapi tetap aja iya dropnya aja itu makan ngedrop ini kukat maton yes jadi semua semua hewan jadi ini semua hewan yang ngedrop makanan cuy babi juga bisa ya oke ini anak babi kayaknya tetap bisa juga tadi anak yang bisa anak babi kenapa tidak bisa dia kemana B2 oh ini dia maafkan aku anak babi tuh bisa dan jangan drop 8 kukat porcop ya tapi disini gini nggak bisa cuy satu dua doang nggak bisa ya yaitu masrum kau itu bakal coba yes dengan bisa karena aku lupa karena aku lupa setting oke dan nggak apa-apa sih lagian masrum kau juga agak sedikit susah buat diginiin ya agak sedikit susah buat cari jadi aku cuman fokusnya itu kayak ke hewan-hewan yang gampang dicari cuy contohnya kayak ikan ya ikan juga bisa cuy nah ini ikan nih ikan kot yes dia ngedrop kukat kot dan yang buat ikan salmon oke dan dia ngedrop 8 kukat salmon dan lumayan banyak SP seperti yang kalian lihat ya oke cuman kayak gitu aja fitur yang ketiga sekarang kita bakal langsung aja ke fitur yang keempat yes let's go oke jadi untuk fitur yang keempat kali ini ini adalah peningkatan dari makanan cuy jadi semua makanan itu dia mirip kayak enchanted golden apple jadi semua makanan yang aku pegang ini dan sisanya itu ya yaitu ngasih efek yang sama dengan golden apple enchanted golden apple oke oke jadi ini dia cuy Hai kok kalian bakal dapat efek regeneration lima dan absorption lima dan kalau nggak salah kita bisa dapat efek resistant sampai resistant tapi gimana efeknya woi woi makan dan leh Oh ya enggak cuman itu semua makanan ini juga bisa ngefulin langsung semuanya ini akan kosong semua hangar barnya ya dia bisa langsung full in semuanya dan satu resenya aku pilih yang paling tertinggi cuy jadi kalau misalnya kalian makan ya boom ya semua hangar barnya bakal terisi dan ini juga eh apa satu resenya juga tinggi cuy jadi kalau misalkan jatuh dari tobing ini yes dan kalau misalnya kalian akan nunggu lapar gitu kan ini laparnya bakal lama banget cuy karena satu resenya itu tinggi jadi kalian bakal lapar lebih lama jadi kalian bisa keliling lebih jauh lagi terus kan makan lagi dan keliling jauh lagi cuy jadi ya untuk fitur yang keempat ini ya lumayan menarik sih dan lumayan membantu juga ya jadi kita nggak perlu mencari banyak-banyak makanan karena satu makanan aja itu udah full in nah nge-rebar kita Oke itulah fitur yang keempat dan kita bakal langsung aja untuk fitur yang kelima oke jadi untuk fitur yang kelima ini ini fiturnya cuman fitur function doang sih Oke jadi untuk fungsi yang pertama itu ada ini cuy slash function enchant kalau misalnya kalian ketik ini kan bakal dapetin 64 lapis lazuli jadi kalian nggak perlu mainin Yes kau salah kan pengen nge-nge-nge kalian tinggal ketik fungsi itu aja dan kalian bakal dibantu sama Dewa Minecraft cuy dengan kalian bakal dikasih satu stek lapis lazuli ya Oke untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi nether slash fungsi nether kalau setelahkan ketik ini kalian bakal dikasih 10 obsidian dan 1 freelance deal jadi tanpa kalian cari lava pool cari diamond terus mainin obsidian kalian tinggal ketik fungsi itu aja ya kalau anda bisa pergi ke nether cuy tinggal bikin nether portal dan hidupin aja cuy ya Nah untuk fungsi yang kedua ini ini adalah fungsi I need nether star kalau misalnya kalian pengen lawan wither kalian ketik dulu fungsi ini cuy ya kalau misalnya kalian udah ketik fungsi ini dan kalau misalnya kalian nether yes withernya bakal kebunuh secara instan cuy jadi kita itu seolah-olah kayak minta gitu loh woi wither gue perlu nether star nih dan bidernya pun mati dan kita dikasih nether star Oke untuk fitur keempat kita bakal perlu ke dn ya kalian tahulah ya buat apa cuy jadi kita bakal ngebunuh henderdagen secara instan cuy Oke tanpa kecari dulu nether dragon nyaman nether dragon naik nah itu dia nah kalian tinggal ketik ini cuy slash awit Oke nah ini cuy slash function I will divide you kalau misalnya kalau udah enter enter dragon bakal kebunuh ya lah dan sekarang kita bakal langsung aja ke fitur yang ke-6 kalau nggak salah ini adalah fitur yang terakhir cuy let's go Oke jadi untuk fitur yang ke-6 ini menurutku sih simpel banget dan menurutku nggak terlalu membantu well membantu sih maksudku kayak nggak terlalu menarik gitulah apa tapi ini bakal berguna banget kalau misalnya kalian para pemula yang pengageran yes jadinya duplikat item tapi cuman khusus kayu dan batu yang cuman khusus buat kalian yang pengennya building doang cuy ya Nah teman kita akan berkali dulu pertama kalau misalnya kalian crafting log ini mesin menggraf tinggal bakal dapet 64 of planks tadi cuma puluh satu doang cuy ya 21 dan kalau misalkan pengen building rumah pakai log kalau tinggal crafting lagi aja planksnya dan kalian bakal dapet log lagi dan cuma puluh satu planks doang cuy ya dan kalian dapet satu stack wak log lagi yes dan seperti yang gue bilang ini juga bisa ke yes ke kayak yang lain ya kita bakal pakai kabel stone dulu ya nah ini dia aku nambahin kreos resepi baru buat yang crafting stone cuy kalau misalnya kita cuma bikin 9-9 kayak gini dan yes kalian bakal dapet 64 stone ini buat kalian yang pengen bikin rumah pakai stone bisa pakai ini guys ya dan ya ini juga bisa di duplikat kalau nggak salah waduh merek kok gue sedikit lupa ya mungkin ini ya Oh iya kamu stun cuy bisa digraf ya kalau misalnya ini nggak bisa setunya bisa ini dia cuy log baru cuy ya menggraf log mungkin nanti aku bakal tambahin kok misalnya aku nggak sedikit niat ya nanti aku bakal coba tambahin cuy atau kalian pengen crafting pakai blog baru ini cuy nah ini cuy blackstone yes kan bisa ngecraft blackstone untuk jadi blackstone dan ini juga bisa ke deepslate nah kayaknya cuman itu doang sih crafting resepinya guys ya dan ini udah sekarang kalian juga bisa ngecraft book cuma pakai satu paper doang awal akan kalian cuy harus pakai tiga paper dan satu leather tapi sekarang kan cuman tapi sekarang kalian bisa pakai satu paper doang ya dan satu leather untuk bikin book ini bakal memudahkan kalian banget kok misalnya kalian pengen-pengen bikin ini ya setelah pengen bikin bookshelf dan badan centing table aku juga bikin kek resipi baru disini kalian bisa pakai wakwood planks cuy sama satu buku ya Jadi kalian nggak perlu cari obsiden lagi cari demon lagi ya ini adalah crafting eh ini adalah ente men table tapi versi low budget cuy dan kalau nggak salah cuman itu aja krepsi yang baru lagi well kalau misalnya aku ada yang kurang-kurang kalian bisa coba cari-cari sendiri aja lah ya di world kalian kalau bisa coba sendiri eh addon ini addon difficulty ini dan kalau nggak salah cuman itu doang fitur-fiturnya ya ini adalah fitur yang terakhir cuy jadi ya segini dulu video kita untuk hari ini cuy terima kasih buat yang nonton dan sebelum kita mengakhiri video kali ini adalah langkah baiknya buat kalian klik tombol like nya like sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini terus berkembang dan menghargai karyaku ini guys karena aku bikin kayak gini lumayan keras otakku untuk berpikir gesa karena aku udah kehabisan ide sejujurnya tapi buat kalian ya aku bakal bikinin ya jangan lupa juga subscribe channel ini jangan lupa juga komen mantap kalian ada ide-ide baru lagi ide-ide kayak gini ya saya dan jangan lupa juga buat share ke temen-temen kalian dan nama aku channel Wigona sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye ini buat ini addonnya ini aku bakal taruh linknya di deskripsi disini aku mainnya itu versi 1.19 buat kalian nanya buat mainin 1.18 kalau misalnya aku udah nambahin klub pengersepi mangrove itu kayaknya nggak bisa sih 1.18 tapi kau bakal bikin dua ya buat 1.18 dan 1.19 cuy dan buat cara pemasangannya seperti biasa aku bakal taruh deskripsi videonya aku udah ada bikin videonya cuy ya oke segitu doang cuy ya bye bye ya elah suara motor nanggu aja selamat menikmati